Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Kak Yusua berharap kalian baik-baik saja, tetap sehat, dan tetap jaga protokol kesehatan. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang tenaga geologi, para bab dinamita lutosfer, dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, untuk apa sih kita belajar materi ini? Nah, setelah menyelesaikan kegiatan ini, diharapkan kalian dapat menganalisis tenaga geologi dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, kalian pernah lihat seperti ini? Apa ini? Dari ini tuh citra pengindahan jauh, bentuknya itu gunung. Nah, di sini ada puncaknya. Nah, terus ini lereknya. Nah, di gambar berikutnya, kalian juga bisa lihat, ini nih, ini gunung, ini juga gunung. Tentunya kan kerucut, ini gunung. Nah, ini kan memanjang. Kenapa bisa ada formasi gunung yang berderetan? Nah, ternyata dibalik itu ada tenaga yang bekerja. Namanya tenaga geologi. Kalian apakah pernah melihat seperti ini? Nah, ini juga merupakan hasil dari sebuah tenaga geologi. Ini dari citra pengindahan jauh. Kalau kalian lihat gambar hasilnya, kalian pasti tahu gambar ini. Nah, ini Grand Canyon. Ini juga hasil dari tenaga geologi. Jadi, tenaga geologi itu apa? Tenaga geologi itu tenaga yang dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Atau membentuk relia bumi. Jadi, kalau kalian sedang perjalanan, melewati lembah, lalu melewati bukit, itu merupakan bentuk dari hasil tenaga geologi. Ada berapa tenaga geologi? Ada dua. Yang pertama, tenaga edugen dan tenaga exogen. Eduugen itu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Sedangkan exogen itu tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi. Kenapa ada di dalam bumi? Karena disebabkan karena tenaga ada di bawah bumi. Seperti pergerakan lempeng, magma, dan lainnya. Nah, tenaga edugen itu ada tiga. Tektonisme, pergerakan lempeng, organisme, kejalan keluarnya magma, dan seisme atau aktivitas kegembaan. Kalau tenaga exogen, itu ada empat. Pelapukan, pengikisan, mass-westing, dan juga pengendapan. Nah, kali ini kita akan khusus belajar tentang tektonisme. Apa itu? Tektonisme itu perubahan letak lapisan kulit bumi dengan arah vertikal maupun horizontal oleh gaya endogen. Akibatnya apa? Ada perubahan letak dan perubahan bentuk. Makanya ada lembah, ada gunung. Nah, ada dua jenis tektonisme, yaitu epiroginisa dan oroginisa. Apa itu? Kita simak ya. Sebelumnya, kita akan bahas dulu kenapa terjadi pergeseran lempeng bumi atau tektonisme. Jadi, di dalam lapisan bumi, itu yang pertama ada kulit bumi yang paling luar. Ini. Di bawahnya ada astenosfer. Dan di bawahnya lagi ada indi bumi. Nah, litosfer ini berada di atas lapisan astenosfer yang pijat dan kental. Nah, di lapisan astenosfer itu ada sebuah pergerakan arus yang namanya arus konveksi. Nah, arus konveksi ini yang membuat lempeng-lempeng di atasnya itu bergerak. Jadi, ibarat kalau kalian sedang merebus air, air di panci, terus di atas panci itu ada tutup pancinya. Nah, kalau airnya sudah merebus, tutup panci juga akan bergerak karena air yang di dalam panci itu bergerak. Nah, arusnya itu namanya arus konveksi. Arus ilah yang menyebabkan lempeng bumi itu bergerak, terpecah-pecah, dan terjadi pembentukan relian bumi. Nah, tadi kan ada dua tuh, epirogenetik dan pologenetik. Sekarang kita bahas yang epirogenetik dulu. Epirogenetik itu gerak pergeseran lapisan kerak bumi yang lambat dan berlangsung pada waktu yang lama dan melibuti daerah yang luas. Ada dua gerakan, epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Kalau positif, itu gerak turunnya daratan sehingga kelihatannya permukaan air laut yang naik. Jadi yang jadi acuan adalah diri kita ada di darat dan kita melihat laut. Kalau permukaan air laut yang naik, itu namanya epirogenetik positif. Padahal sebenarnya itu daratan yang turun. seolah-olah permukaan air laut yang naik. Makanya dinamakan epirogenetik positif. Kebalikannya, kalau epirogenetik negatif, gerak menyebabkan daratan sehingga kelihatannya permukaan air laut seolah-olah turun. Nah, ini gambarnya. Epirogenetik positif. Daratan turun dan seolah-olah permukaan air laut itu naik. Kalau epirogenetik negatif, daratan naik seolah-olah permukaan air laut itu turun. Epirogenetik positif contohnya, turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur. Kepulauan Maluku, dari pulau-pulau Baradaya sampai ke pulau Bandar. Kalau epirogenetik negatif, itu naiknya pulau Guiton dan pulau Timur. Nah, tadi kan epirogenetik. Sekarang orogenetik. Bedanya apa? Kalau orogenetik, itu terjadi dengan waktu yang singkat dan daerah yang sempit. Ada dua jenis. Lipatan dan patahan. Kenapa bisa terjadi lipatan dan patahan? Kulit bumi, itu kan terjadi dari lapisan batuan. Nah, kalau lapisan batuannya itu cenderung lunak, maka akan terjadi lipatan. Seperti kalian sedang menggeser karpet atau mendorong karpet. Karpet itu akan terlipat ke atas. Tetapi kalau patahan, itu seperti kalian mendorong penggaris. Karena padat dan keras, maka terjadi patahan. Nah, lipatan itu bentuk kulit bumi yang terbentuk yang terjadi karena adanya tenaga endogen. Arahnya bisa menatar dari dua arah berlawanan sehingga lapisan batuannya di sekitarnya itu terlipat. Kalau patahan, peragaan endogen itu bekerja pada batuan yang padat dan keras dengan waktu yang cepat. Sehingga lapisan batuan itu tidak sempat terlipat. Akhirnya, patah dan terjadi patahan. Nah, ini contoh lipatan. Nah, lipatan yang ada di atas, puncak lipatan ini dinamakan antiklinal. Antiklin. Sedangkan di bawahnya dinamakan siklinal. Ini contoh antiklin. Ini siklinal. Ini seperti lapisan karpet yang kalian dorong dari dua arah yang berlawanan. Sama dengan kulit bumi. Kalau ada gaya dari kanan dan kiri, mendesat, akhirnya lapisan batuan yang lunak itu akan terbentuk lipatan. Nah, jenis-jenis lipatan. Yang pertama, lipatan tegak. Lipatan tegak dihasilkan dari kekuatan yang sama. yang mendorong dari dua sisi secara seimbang. Jadi, lipatannya berimbang. Kalau lipatan ini, itu tenaga pendorongnya ada di salah satu sisi. Sehingga, kenampakan yang salah satu sisinya lebih curam. Nah, yang ketiga, itu overpull. Lipatan yang terbentuk pada saat tekanan bekerja pada salah satu sisi lebih kuat. Sisi tersebut akan terlipat sesuai arah lipatan. Kalau menurut, itu lipatan yang satu menekan sisi yang lain. Jadi, lipatannya menyebabkan sumbu lipat hampir datar. Nah, saking kencengnya tenaga yang bekerja, kalau si lapisan batuan sudah tidak kuat untuk melipat, dia akhirnya akan patah. Mata membentuk overtrust. Jadi, yang di bagian lipatan ini retak. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk selanjutnya, yaitu patahan. Patahan itu ada horse dan graben. Horse itu adalah hasil patahan yang mengalami pengangkatan. Jadi, secara reliat itu lebih tinggi daripada daerah yang di sekitarnya. Sedangkan graben kebalikannya. Merupakan jenis patahan yang letaknya lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di tekan kirinya. Nah, itu tadi patahan yang bersifat vertikal, ke atas dan ke bawah. Kalau yang horizontal itu ada namanya sesar mendatar. Patahan akibat dua tekan horizontal yang berlawanan arah. Nah, ini merupakan contoh dari horse dan graben. Sekarang yang mana horse dan graben ini secara dilihat dari permukaannya sama ya. Tetapi, kalau dilihat dari perlapisannya, yang tengah ini yang horse. Dan sisi kanan kirinya ini yang graben. Karena ini perlapatannya hitam harusnya di sini, tapi yang hitam ke atas. Lagi yang tengah ini namanya horse. gitu. Nah, kenapa bisa datar atasnya? Kemungkinan ini sudah tercampur karena adanya proses tenaga exogen. Mengikisan, pelakukan, juga mengibatkan atasnya itu datar. Nah, ini contoh dari sesar mendatar, patahan mendatar. patahan yang terkenal ini namanya patahan San Andreas ada di San Francisco. San Francisco. Ini sesar mendatar ya. Ini berkata ke-tekanan di kiri. Jampak negatifnya apa? Bisa terjadi gempa bumi. Kalau patahannya di dalam laut bisa terjadi gempa tsunami. nah itu tadi adik-adik materi yang kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar tentang pergerakan tektonisme. Ya, dari 25 dinamik kalitosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Kiranya materi ini bermanfaat dan salam sehat sampai jumpa. selamat menikmati.